Halo semuanya kali ini aku bikin asinan nanas yang rasanya tuh seger dan juga pedas kalau kalian mau tahu caranya tonton terus videonya ya sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa klik like and subscribe juga ya guys agar aku semakin semangat berbagi resep yang lainnya nah untuk bahannya disini aku pakai 10 biji cabai rawit merah setengah sendok teh garam seperempat sendok teh terasi yang udah dibakar selanjutnya aku ulek cabainya tapi tekstur cabainya jangan sampai terlalu halus ya nguleknya nah airnya mau aku rebus dulu aku aku tambahkan 200 ml air kemudian aku masukkan 110 gram gula pasir nah ini aku Nyalakan kompornya rebus airnya sampai mendidih ya dan jangan lupa diaduk nah ini airnya udah mendidih kompornya aku matikan dulu ini airnya udah aku masukkan ke dalam gelas ukur kemudian aku masukkan semua cabai yang udah aku ulek tadi kemudian masukkan 4 sendok makan cuka setelah itu aduk sampai semua bahannya tercampur rata kalau udah tercampur semua bahannya sisihkan terlebih dahulu ya sekarang aku siapkan nanasnya ini nanasnya udah aku kupas dan aku potong terlebih dahulu selanjutnya kita siram nanasnya dengan air yang udah kita buat tadi ya perlahan-lahan aja biar hasilnya tuh lebih cantik gitu nah ini dia hasilnya asinan nanas yang udah aku buat rasanya tuh segar dan juga pedas buat kalian yang suka pedas ini cocok banget dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati